Kalau Anda ditanya oleh diri Anda sendiri, berdialog dengan diri Anda sendiri, pertanyaan ini. Apa yang membuat Anda datang beribadah pada hari ini? Kira-kira Anda jawab apa kepada diri Anda? Tidak usah orang tanya kepada Anda, jadikan itu pertanyaan Anda kepada diri sendiri. Apa yang membuat Anda datang beribadah? Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah sebagai orang beragama sekalipun, bahkan orang Kristen, Menurut Anda, apakah Tuhan itu penting dalam kehidupan Anda? Apakah Tuhan itu utama dalam perjalanan usia hidup Anda? Adakah tempat yang penting dalam hidup Anda, Tuhan itu? Kenapa sih tanya begitu? Karena mungkin kita dengan cepat mengatakan, ya pentinglah, ya utamalah, masa tidak? Oke Tetapi apakah hidup Anda dipengaruhi oleh ajaran Tuhan? Kalau Anda tidak bisa menjawab, maka jelas Tuhan tidak penting dalam hidup kita, Anda dan mungkin saya. Karena sepertinya, sepertinya Bapak Ibu Saudara, untuk datang kepada Tuhan, secara khusus sebuah persekutuan itu, baik on-site maupun online, Tidak lagi menjadi pilihan yang utama, bahkan di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi sebelum COVID-19. Meskipun memang ada juga orang yang mengatakan, oh tidak Pak Pendeta tetap penting dan utama dalam kehidupan saya, kehidupan kami, keluarga, sangat utama dan sangat-sangat tidak bisa ditinggalkan dan berpengaruh dalam kehidupan saya dan kami, keluarga. Oke Baiklah kalau begitu, itu sangat menghibur. Tetapi saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan asumsi kalau kita memang meyakini dan percaya bahwa Tuhan penting dalam kehidupan kita, utama dalam setiap usia perjalanan waktu kita, maka Apakah kita bersedia untuk digerakkan olehnya, melakukan sesuatu yang mungkin saja tidak sesuai dengan selera kita dan kepentingan kita, sekalipun itu baik. Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam satu program kegiatan, katekisasi, seorang peserta katekisasi untuk sidi atau pemula, diingatkan untuk mengikuti ibadah, baik umum maupun kategorinya, pemuda, kebaktian rumah tangga, pertanyaannya, kenapa harus seperti itu disuruh dan diminta? Karena sekalipun diminta ternyata tidak semua mengikutinya, apalagi tidak diminta. Karena satu kepentingan untuk bisa lulus katekisasi, maka bisa saja peserta katekisasi mengikuti itu. Dan setelah tidak lagi belajar atau sudah lulus, maka itulah kebebasan untuk tidak mengikuti sekalipun baik waktu dia katekisasi ibadah-ibadah di jemaatnya. Saya ngomong apa adanya? Di mana mereka yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, mau masih membangun persekutuannya dengan Tuhan di gereja, di jemaatnya. Saya tidak bicara hanya anak-anak muda yang baru lulus sidi, tapi bapak, ibu, saudara yang merasa sudah lebih tahu dari anak-anak muda saat ini, di mana Anda di setiap persekutuan gereja, jemaat Anda. Hadirkah Anda? Adakah di situ? Atas nama orang yang sudah dewasa dan sudah percaya, maka seolah kebebasan tidak melakukan mengikuti persekutuan itu sebagai hal yang dibenarkan dan dimaklumi. Apalagi ditambah dalam satu pergumulan hidup, orang yang sudah berkeluarga atau orang yang sudah sukses dalam pekerjaan, dalam pendidikan, atau apapun usahamu, mengatakan, wajarlah. Karena aku terlalu banyak waktu untuk memilih persekutuan dengan Tuhan yang utama. Waktuku di luar untuk kepentingan dan seleraku. Ini sebuah teguran buat kita bahwa ternyata ada banyak orang Kristen, orang yang percaya, yang mengaku sudah beriman kepada Yesus Kristus, orang yang sudah di sini, di baptis. Bahwa mendengarkan dorongan, gerakan roh, atau bahkan firman Tuhan, ajaran Tuhan, bukan sesuatu yang utama dalam siring usia hidup Anda hingga saat ini. Dan di masa COVID ini. Ini memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Maka seolah-olah bisa dikatakan, kita sedang hidup dan berjalan, menyikapi semua itu, bahkan kalau kita boleh katakan, dan sering saya ucapkan, tanpa Tuhan aku tetap hidup. Tanpa Tuhan aku tetap tahu mau ngapain. Tanpa Tuhan aku bisa mengerjakan semua dan melewati persoalan hidupku. Maka sekarang saya bertanya, lalu apa kelebihan Anda yang sekarang beribadah, yang mengaku punya Tuhan dalam hidup Anda? Kalau ternyata sama-sama dengan orang yang seperti yang saya katakan tadi, tetap hidup kok menjalani pergumulan, melewati, menghadapi masa pandemi COVID-19 seperti ini. Tidak ada yang gerget dan berbeda dengan mereka. Bahkan kita terkadang mengatakan lebih berat dari hidup mereka. Malah sampai mungkin, mungkin doa itu hanya alat menghibur diri. Membaca Alkitab hanya untuk menenangkan diri dari kegelisahan yang tidak bisa Anda kendalikan. Atau sekedar formalitas belakang. Karena ketika Anda merasa kesetiaan Anda di situ, datang sama Tuhan, tidak diberikan balasan jawaban dari doa Anda. Tuhan seolah diam. Maka seketika ada banyak orang kemudian menghentikan kesetiaannya itu. Saudara saya harus berbicara apa adanya. Apa yang dialami oleh Filipus, sesuatu yang mungkin menjadi pergumulan kita dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang murid Tuhan, dia punya rencana dalam hidupnya. Mau kemana yang dia kerjakan. Ketempat-tempat yang dia sukai. Bahkan ketempat yang dia tahu dia akan memberitakan firman Tuhan. Ada banyak orang yang dia ingin temui. Tapi dalam satu kesempatan, justru dia tidak diutus. Dia tidak diutus ke tempat yang dia harapkan. Dia dituju ke tempat yang asing, ke satu jalan yang sunyi. Atau ke daerah kalau dalam beberapa catatan seperti Padanggurun. Untuk apa? Tidak diberitahu memang di awalnya. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ngapain? Jalan aja. Iya ngapain? Jalan aja. Ngapain? Jalan aja. Kita sering bergumul akan sesuatu yang kita gak ngerti dan kita belum tahu dan bukan selera kita. Karena kita punya tempat dan selera yang lain untuk kita lakukan sesuatu. Tetapi apa yang dibuat oleh Filipus adalah dalam bacaan kita ayat 27 lalu berangkatlah Filipus. Dia berjalan ke tempat yang dia tahu. Ini bukan tempat pilihannya dia. Namun apa yang tidak dia duga, yang tidak dia rencanakan, yang mungkin di awal dia bingung itu asing. Justru ada satu pengalaman indah. Pengalaman indah dalam Tuhan yang dicatat dalam bacaan kita. Yang justru menegaskan rencana Allah itu sungguh indah bagi orang yang setia. Bagaimana dia bisa akhirnya bertemu dengan seorang yang hebat, seorang yang kaya, seorang penguasa Ethiopia, sida-sida dari Ethiopia itu. Yang ternyata orang itu merindukan untuk mengenal lebih jauh isi kebenaran kitab suci Yesaya tentang sosok yang dikatakan, hamba yang disebutkan. Ada kerinduan, kehausan, keinginan untuk lebih tahu. Apa itu kebenaran dalam hidup ini? Dan kerinduan itu disambut oleh seorang Filipus yang diutus Tuhan menghampirinya dan bertanya. Mengertika Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Filipus ternyata diminta Tuhan menawarkan apa yang dia mau sampaikan tentang kebenaran isi kitab Yesaya dan tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit sebagai jurus lalu. Filipus menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang ingin ditanya lebih jauh oleh seorang yang kaya itu. Seorang bangsawan dari Ethiopia. Sudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jangan katakan di tengah pergumulan Anda hidupku ini tidak berarti. Walaupun mungkin sekitar Anda meremehkan Anda, menolak Anda, mengecilkan Anda. Anda mungkin bisa punya banyak alasan untuk mengatakan saya gak bisa apa-apa. saya hanya menjadi orang yang membebankan orang lain. Saya orang yang bodoh. Saya orang yang tidak berguna. Anda pesimis. Anda rendah diri. Walaupun memang orang bisa mengakui Anda memang bodoh. Anda gak bisa apa-apa. Anda bikin repot orang lain. Tetapi apa yang Anda tahu orang katakan tentang diri Anda dan Anda nilai tentang diri Anda tidak berarti membuat Anda semakin terpuruk. Justru sebaliknya Anda melihat sebenarnya apa sih yang harus aku lakukan dan siapa sih saya ini. Anda harus mengkritisi juga diri Anda untuk apa? Untuk melanjutkan hidup yang Allah sedang berikan. Bukan sebaliknya Anda semakin terpuruk seolah menjadi satu pelarian kekesalan Anda atas omongan orang lain kepada Anda atau Anda ngambek dengan hal-hal yang buruk yang akhirnya membenarkan penilaian orang kepada Anda memang Anda bodoh dan gak berguna. terlalu terlalu karena setiap karena setiap hari setiap saat selalu ada rencana Tuhan buat Anda dan saya selalu ada siapapun Anda siapapun saya siapapun kita apapun kondisi Anda kondisi kita selalu ada rencana Tuhan untuk Anda hari ini bukan hanya besok selalu ada dan disitu Allah ingin mengajak Anda ikut di dalam keindahan rencananya mengisi usia Anda hari ini tanpa berpikir adakah hari esok buat Anda lihat hari ini karena Filipus mendengar kata bangunlah berangkatlah diucapkan hari ini saat dia mendengar malaikat dan rohnya menyuruhnya berbuat sesuatu ada yang menanti Filipus dalam bacaan kita orang-orang yang haus akan kebenaran orang-orang ingin mengerti kehendak Allah dalam hidupnya Filipus ditunggu tanpa Filipus tahu siapa orangnya tetapi Allah tahu kepada siapa engkau akan tuju dan menunggumu untuk sebuah pengalaman indah sedara Bapak Ibu hari ini rasakan bagaimana kita bisa kita bisa melihat mendengar dan juga memperhatikan sekitar Anda yang di rumah maupun yang di gedung gereja mereka adalah orang-orang di sekitar Anda yang sepertinya menanti Anda juga untuk sesuatu yang alatitipkan Anda tunjukkan dan berikan kepada mereka jangan katakan Anda ke gereja orang itu tidak mikirin dan melihat Anda dan mungkin abaikan Anda tidak walaupun selintas orang itu ingin melihat Anda memperhatikan Anda mengetahui keadaan Anda walaupun cuma selintas di setiap apa yang orang lain lihat sama Anda justru ada banyak cara Tuhan katakan dirimu akan menguatkan dan menginspirasi orang lain dan banyak orang di sekitar Anda tidak akan terberkati dengan hadirnya Anda mungkin Anda bilang ah saya ini siapa masa seperti itu apa berita malah baik Tuhan punya banyak cara untuk menjadi berkat kebersamaan lewat diri seseorang ya ulang-ulang saya katakan janda yang miskin apa sih hebatnya janda dalam Alkitab disebut apa sih hebatnya seorang janda miskin pula disebut disitu enggak ada hebatnya yang hebat itu orang yang bawa uang banyak datang memberikan persembahan itu yang membuat perhatian orang ke situ hebat orang yang gagah orang yang punya status sosial oke itu yang hebat lah ini udah janda miskin pula apa hebatnya kalau perempuan itu melihat status jandanya status miskinnya membuat dia terpuruk maka dia enggak akan sampai ke tempat ibadah itu Bapak Ibu Sedara dia sudah di tempat lain mungkin bunuh diri karena merasa orang mengucilkan dia mengabaikan dia dan dia menganggap dia enggak berguna dalam hidupnya ini tapi perempuan itu tidak masalah apa yang bisa menghentikan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita sekalipun orang itu kritis dalam sakitnya kalau Tuhan katakan dia belum aku panggil biarkan dia hidup dia akan hidup Bapak Ibu Sedara disini tugas kita hanya apa yang hari ini bisa kita lakukan ya lakukan itu apapun pergumulan Anda dan justru perempuan janda miskin itu menjadi berkat buat orang di sekitarnya dan Tuhan katakan lihat dia dan tercatat dalam kitab suci apalagi saudara Bapak Ibu yang hari ini lebih dari perempuan itu misalkan harusnya lebih siap menyambut hari yang Anda mesti jalankan dan inilah kenapa Filipus Tuhan minta engkau bangun dan berjalanlah dan pergilah ke sana kenapa karena Tuhan punya rencana buat Filipus dan orang yang dituju maka apa yang mesti Filipus lakukan persiapkan dirinya persiapkan dirinya dan persiapkan dirinya apa yang ada pada Anda kerahkan isi gunakan lakukan sebaik mungkin Anda masih punya tubuh yang kuat Anda masih punya anggota tubuh yang baik Anda masih punya akal budi gunakan semua itu kenapa karena Allah mau pakai itu menjadi banyak orang terberkati dengan hadirnya Anda amin sampai seorang yang mungkin sudah sangat tua dan sakit-sakitan jangan katakan biarkan dia di kamar gak usah dikunjungi gak usah disuruh keluar tunggu aja kematiannya betapa sombongnya Anda yang masih muda mengatakan itu kepada orang yang sudah sangat tua dalam sakitnya justru Tuhan membuat orang yang mungkin kepayahan di usia tuanya karena sakit dan fisiknya menjadi kesaksian hidup imannya bagi banyak orang yang bertemu dengan dia tentang Tuhan yang makasih maka tidak ada alasan hari ini firman Allah ingatkan untuk kita pesimis oke Anda mungkin sedang punya persoalan yang perlu dipecahkan Anda punya tugas yang belum diselesaikan Anda masih punya banyak PR dalam hidup Anda tapi jangan katakan saya sudah capai dan stop tidak termasuk persekutuan dengan Tuhan justru semakin diperkuat harusnya persekutuan dengan Tuhan online maupun onsen datang kepada dia dalam satu ibadah harusnya sebagai kegirangan loh kenapa hanya di tempat itulah dalam persekutuan itulah Alkitab mengatakan kata Yesus dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku aku ada di tengah-tengah mereka kalau di arisan ada Tuhan tidak ada disebut di acara kondangan ada Tuhan tidak disebut dalam konteks sebuah persekutuan dimana Tuhan mau hadir memberkati secara khusus hanya ketika dua atau tiga orang berkumpul sebuah persekutuan itu terjadi hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara maka jangan kaget ketika seorang berdua dengan pasangan atau dengan orang lain dia jumpai persekutuan kecil itu hanya berdua dengan satu pergumulan yang sedang dihadapi memegang tangan saling berdoa dan menyebut disitu nama Yesus maka yang hanya dua orang itu di rumah itu misalkan anda jangan kaget kalau anda merasakan juga hadirat Tuhan ada kedamaian Tuhan disitu ada sukacita Tuhan disitu itu berarti betapa benar Tuhan rindu untuk menyapa anda sekalipun anda hanya berdua karena persekutuan dimulai dari dua orang apalagi kalau bersama-sama jangan hanya sendiri di kamar anda jangan hanya sendiri soal anda bisa mengerjakan semua tanpa persekutuan tanpa orang lain tanpa Tuhan karena kalau anda ditanya mau masuk sorga anda pasti menjawab ya maulah oke anda tahu ada siapa Tuhan rumah sorga itu Tuhan sudahkah bersama dia selama anda hidup indah sekali hidup yang Tuhan sedang berikan sangat luar biasa tapi hidup yang indah dan luar biasa ini Bapak Ibu Saudara Tuhan mengajak kita untuk mengisi dengan hal-hal dimana Tuhan katakan biarkan dirimu menjadi berkat walaupun itu tidak mudah saya bisa merasakan perjuangan pengorbanan seorang untuk keluarganya untuk saudaranya untuk orang tuanya untuk keponakannya untuk siapapun dalam hidupnya tapi jangan katakan kelelahan anda itu akan sia-sia tidak karena anda sudah memberikan satu jawaban bahwa anda menjadi berkat bagaimana Allah memelihara orang yang anda cintai dalam kebersamaan anda sampai anda menutup mata maka tetap bangkit dan kerahkan dan cari apalagi yang bisa kulakukan dari diriku apalagi yang bisa kubenahi kutingkatkan untuk menjadi berkat maka tetaplah andalkan Tuhan dan dengarkan apa permintaan dia dan semakin mendekat dengan dia karena niscaya setiap hal berat pun yang anda kerjakan kalau itu yang Tuhan minta bukan beban tetapi suka cita dan kebanggaan sebagai seorang murid Tuhan biarlah nama anda harum di hati setiap orang yang merasakan hidup anda menjadi berkat buat mereka karena justru anda akan merasakan tuntunan Tuhan dia selalu bukakan jalan buat anda apalagi yang harus anda terima dan lakukan untuk sebuah kesaksian iman anda kekuatan anda apa di tengah pengorbanan itu iman anda keyakinan anda akan Tuhan yang memelihara hidup anda tetap semangat bagi saudara bapak ibu yang mungkin sedang sakit di rumah orang tua atau yang sedang mengalami sakit karena covid-19 firman Tuhan pun bersama dengan semua kita tetap semangat tetap indahkan hidup anda ada banyak orang yang Tuhan ingin anda jumpai dalam sebuah suasana dan anda perlihatkan apa yang anda bisa berikan dengan cinta dan iman anda itulah keindahan hidup yang Allah sedang berikan buat kita optimis tetap antusias dan Tuhan berkati setiap apa yang kita akan kerjakan selamat menikmati